Menjadi saksi dan pewarta yang benar. Inilah tema permenungan kita pada hari ini. Bapak-Ibu, Saudara-saudari, Umat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita memasuki Minggu Akven ketiga. Minggu Akven ketiga ini dikenal juga dengan sebutan Minggu Gaudete atau Minggu Gembira. Minggu Gembira adalah hari Tuhan penuh rahmat yang harus diraihkan dan disyukuri dengan gembira. Kita punya alasan untuk gembira karena janji Allah akan kedatangan putranya yang sedang kita nanti-nantikan. Ini sudah semakin dekat. Berikan kebenaran tentang janji alam ini semakin diperdengarkan kepada kita. Dalam bacaan pertama, kita merenungkan tentang kesaksian dan pewartaan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya diutus untuk bersaksi dan mewartakan kabar kebenaran yang mengembirakan umat Israel dari pembuangan. Kabar kebenaran yang mengembirakan itu telah memberikan semangat dan harapan baru untuk sebuah pemulihan dari situasi hidup mereka yang sulit dan menderita. Umat Israel akhirnya menjadi bangsa yang diberkati dan hidup dalam kebenaran berkat kesaksian dan pewartaan dari Nabi Yesaya. Kabar kebenaran yang mengembirakan hidup kini semakin diperkuat oleh kesaksian dan pewartaan Yohanes Pembaptis. Dengan jujur dan rendah hati, Yohanes Pembaptis bersaksi dan pewartaan tentang siapa dirinya dan siapa Ibu Yesus. Yohanes Pembaptis bukanlah sias yang dinantik-nantikan, tetapi Yesus putra Allah yang dinantik-nantikan. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang turun, lurus kata jalan Tuhan. Dan dia yang akan datang, membuka kali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudari mentuhan yang diberkasih, suasana gembira dalam nanti kedatangan putra Allah di tengah situasi wabah virus corona ini, pelan-pelan sudah kita rasakan. Entah di tempat-tempat umum, pasar, gereja, komunitas-komunitas, maupun di keluarga kita masing-masing. Berbagai persiapan menyongsong hari raya Natal, sudah dan sedang kita melaksanakan. Inilah kata yang mengungkapkan kegembiraan kita atas kedatangan putra Allah, kendatikun masih diselimuti oleh rasa takut dan cemas dengan virus corona ini. Dalam suasana gembira dan takut oleh virus corona ini, Paulus dalam selatnya kepada jemaah di Desa Lodika, menasihkati umannya agar tetap tekun dalam doa dan mengucap syukur dalam segala hal. Hanya dalam doa dan ucapan syukur, seluruh persiapan umat dalam menyambung hari raya Natal dapat terfokus dan terparah kepada dia yang dinantikan. Inilah sejata kekuatan amatku yang harus umat miliki dan menjadi cara iman yang terbaik untuk menantikan kedatangan putra Allah di tengah situasi wabah virus corona ini. Saudara-saudari, Tuhan yang berkasi, situasi kehidupan bangsa dan negara tiga akhir-akhir ini sedang ditangkap oleh berbagai macam tindakan kekerasan dan kejahatan yang mening korupsi, perselisihan, penkelahian, pembunuhan, pemfiknaan, dan cari mati. Sejauhan dengan tindakan kekerasan dan kejahatan ini, kenyamanan hidup kita umat beriman juga semakin terancam dengan meluasnya penyebaran wabah virus corona. Di tengah situasi kehidupan kita yang menangkan dan melesakkan ini, mampukah kita umat beriman tampil sebagai saksi dan pewarta yang benar? Ketiga wajah suci di hari minggu gembira ini mengajak kita umat beriman untuk selalu menjadi saksi dan pewarta yang benar. Di mana ada kemercian dan perusuhan, kita hadir sebagai saksi dan pewarta cinta persaudaraan dan perdamaian. Di mana ada buka cinta dan air kematan, kita hadir sebagai saksi dan pewarta penghiburan dan kekuatan. Di mana ada pergelitaan dan ketidakadilan, kita hadir sebagai saksi dan pewarta untuk memperjualkan kesejahteraan dan keadilan. Saudara-saudara ini, matuhan yang terkasih, kebahagiaan hanya bisa tercinta di dalam negara dan bangsa kita, masyarakat kita, gereja kita, dan keluarga kita. Kalau kita berani keluar dari diri kita untuk menjadi saksi dan pewarta yang benar. Untuk menjadi saksi dan pewarta yang benar, sangatlah dibutuhkan kejujuran, yakni kejujuran berpikir dan berpelilaku. Pikiran, perdataan, dan perbuatan kita harus sejalan agar tidak tercipta jurang peningguan. Semoga berayaan datang kita ditaruh wabah virus corona ini. Tidak hanya membuat kita terbira, tetapi lebih kepada perjumpaan kita dengan alam dalam diri Yesus Putranya. Mari kita menjalani hari-hari sisa wasa api ini. Dengan menciptakan kebahagiaan dan kedamaian di tempat di mana kita hidup dan berkerja dan bersedia untuk menjadi saksi dan pewarta yang benar. Selamat hari minggu, akhir-akhir ketiga. Tuhan memberkati. Amin.